Sejak fluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Hidalgo dan Partiban mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Begitupun dengan Berksan dan Kunimoto Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Tepat pada menit ke 36 IP Dayo berhasil mencetak gol Dan membawa Kedah Darul Aman unggul 1-0 untuk sementara atas Johor Darul Tatjim Tertinggal 1-0 Johor Darul Tatjim langsung menaikkan tempuh permainan cepat Pada menit ke 37 Peros yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Kedudukan 1-0 untuk keunggulan Kedah Darul Aman Atas Johor Darul Tatjim pun bertahan Hingga babak pertama berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!